Halo, balik lagi bersama sesuatu NFT Hari ini kita akan membahas Dante Games Karena break ini nanti akan masuk di ekosistem Immutable ya Sekalian, karena nanti akan ada event di pertengah November Sehingga saya coba review breaknya sekarang Agar dulu lebih tahu Dan juga saya sih berharapnya ya Soalnya belum ada info ofisial Saya sih berharapnya nanti game-nya juga akan masuk di Immutable Games Mission ini lho Biar nambah-nambah game sambil ikutan eventnya Targetnya nanti seperti itu Cuman untuk pastinya ya Di November akan saya update lagi untuk Dante Games Sekarang kita bahas tentang Dante Games dulu Jadi Dante Games ini merupakan platform yang menempatkan AI, esports, turnamen Dan masih banyak lagi untuk menjadi inti dalam permainannya nanti Dante Games sendiri sebenarnya bukan proyek baru Ini juga proyek lama, maksudnya sudah ada 2 tahunan Dikembangan sejak dari tahun 2022 Dan mereka sendiri sedang mengembangkan salah satu game yang dinamakan Hellmaster Sekarang sedang demo Tapi nanti November kita bisa mainin gamenya di alpha test Kalau nggak beta test gitu ya sambil ada event Kalau nggak salah ada turnamen juga Sambil mengenalkan gamenya sebelum nanti full release Di Dante Games sendiri bukan hanya membuat gamenya Tapi juga mengembangkan produk lain lho Termasuk NFT Nanti juga bisa dipakai di dalam gamenya Lalu juga akan ada platform seperti marketplace, shop, lalu untuk portal claim Lalu ada stocking, esports, dan masih banyak lagi Nah untuk gamenya sendiri juga bukan hanya Hellmaster lho Tapi juga ada Eternal Fighter, Infernal Bastion, dan yang besok November itu hanya Hellmaster doang Yang lainnya masih belum Dari info yang saya rekap Masalah ekonomi ini memang ada beberapa poin yang diunggulkan ya Pertama itu mereka punya tim yang akan merancang tokenomiknya Bagaimana caranya agar ekosistem ini terus berkelanjutan dan jangka panjang Termasuk seperti alokasi token nanti rewardnya itu tergantung para memain Itu salah satunya ya Termasuk nanti juga mereka kalau dapat keuntungan Nanti akan dialokasikan untuk membeli token di market Biar nggak cepat turun ya harus melakukan buyback Dan memang harusnya seperti itu ya Soalnya memang tidak banyak sekarang proyek yang melakukan buyback Yang harusnya itu dilakukan lho Dante Games ini kan nanti akan launchpad atau pre-sale di banyak platform Mungkin nanti di akhir video saya akan jabarkan poin-poin pentingnya Biar dulu juga ada gambaran proyeknya ini seperti apa Dan seperti yang kita ketahui tadi Karena Dante Games ini memiliki banyak platform di ekosistemnya Dan saling mendukung satu sama lain Otomatis akan memiliki banyak utilitas si Dante token ini Sepertinya nanti bisa digunakan untuk ikutan turnamen dan kompetisi Lalu untuk marketplace Sama kompetisi di battle arena Stacking Dan masih banyak lagi lho Termasuk ada sistem buyback Lalu ada burn token juga Dan memang seharusnya proyek sekarang itu kayak gini ya Disamping karena sekarang investor nggak banyak Burn token sama buyback itu udah wajib banget sih untuk sekarang Itu juga biar menjadi salah satu kepercayaannya Meningkatkan kepercayaan komunitas ke proyek Untuk rincian poinnya disini Saya sudah menemukan beberapa Hellmaster ini game pertamanya Yang nanti kita mainkan ya Dan sudah dikembangkan dari 2 tahun lalu Nanti akan melakukan alpha kalau nggak beta di bulan November Termasuk memang melakukan partnership dengan Immutable Dan sepertinya juga akan masuk di ekosistem Immutable Eternal Fighter Infernal Base Station itu nanti akan menjadi 2 game yang masuk di Tante Games Terutama untuk ekonominya juga tadi sudah saya jelaskan Untuk partnernya sendiri tadi juga sempat saya singgung Termasuk launchpad Nanti akan launchpad atau perisal di Daumaker Sama si DeFi Ini 2 proyek yang bisa dibilang cukup besar ya Dalam melakukan launchpad Proyek-proyek terkenal Ya meskipun ada juga yang nggak terkenal Termasuk exchange mereka juga sudah melakukan pembijaran dengan GTO sama MaxJ Nah ini emangnya saya juga cukup tertarik Karena dari awal mereka udah transparan Termasuk dari launchpad Exchange Mereka sudah ada rencana dan transparan tentang ini Termasuk Immutable juga loh Dan kalau kita lihat juga ada banyak komunitas web3 atau Google game Yang digandeng oleh Tante Games Nah untuk rincian-rinciannya tadi sudah saya jelaskan ya Disini seperti partnershipnya dengan Google itu Yang ini ya kalau di total itu ada lebih dari 1 juta pemain Kalau ada e-sport platform Ada long-term circular economy Polygon Labs kolaborasi dan masih banyak lagi termasuk ada auditnya disini juga ada Lalu untuk yang founding team tadi kan juga sudah saya sebutkan di awal ya Pengalamannya itu lebih dari 20 tahun Disini juga ada LinkedInnya Kalau kita lihat di website Disini ada teamnya juga Dalur bisa cek LinkedIn satu persatu untuk melihat experience atau pengalaman team Pengalamannya ini di banyak studio game Disini banyak termasuk juga Tim-timnya itu ada ya Disini ada Riot, Ubisoft, Sony, Playstation dan masih banyak lagi Dan pendanaannya ini total yang didapat sekitar 1,7 juta USD Nah ini juga nyambung ke backingannya ya Kalau disini Dulur kan suka tuh lihat-lihat backingan sama team Jadi saya kasih tau biar gak nanyain Oh sorry ini tim yang kerja sama ya Ini nah ini backingannya partnernya Untuk gamenya sendiri nanti bisa dimainkan di Android sama PC ya Jadi gak perlu khawatir kita nanti Coba mainin sama lihat kira-kira seberapa banyak reward yang disiapkan sama Dante Games Saya juga gak bisa mengatakan benar-benar worth it Karena rewardnya juga belum dikasih tau loh Tapi dari infonya ya Memang Dante Games ini timnya udah ngobrol banyak sama proyek-proyek seperti Mutable Makanya saya lihat kayaknya memang nanti akan masuk disini nih Meskipun memang belum ada info resmi Untuk infonya kemungkinan nanti akan di update di Twitter Dante Games Dulur follow aja ya Mungkin nanti saya telat ya Dulur tinggal follow aja kayak gini Ini diaktifin Karena biasanya saya telat Jadi Dulur bisa mantau di Twitternya ofisial Tapi kalau Dulur gak mau ya mantau sesuatu NFT boleh Kalau gak mau Tapi kalau mau ya Dulur bisa langsung follow aja Mungkin saya telat gitu loh Cuman pasti nanti saya coba update sih Saya coba update untuk gameplaynya nanti Apakah benar se worth it itu kalau dimainkan Semoga disini Dulur paham Semoga juga Dulur ada pandangan pranknya bagaimana Yang penting saya sudah jelaskan Dan nanti kita mainnya itu yang ini Hellmaster The Legend of Dante Yang bisa dimainkan di Android sama iOS Dua gamenya disini masih belum rilis Yang sekarang yang dikenalkan itu yang Hellmaster doang Sebelum saya tutup dan saya yakin Dulur juga gak ngeh disini Dante Games kan sedang ngadain giveaway Sebelum benar-benar mau rilis betanya nanti di November Terus ngasih tau info-info penting Partnershipnya dan lain-lain Sekarang ada in event dulu Karena yang ikutan gak banyak lor Kalau dilihat disini sih gak sampai 100 orang Dulur hanya perlu kayak follow Follow Twitter ya Tadi kan udah saya kasih tau follow Di follow Setelah itu join telegramnya Nah ini ya Open telegram nanti join Setelah itu like, retweet, dan komen Dengan hashtag Dan tag dua teman Misalnya ya saya coba nih Ini kita copy Kita like Lalu kita retweet Seperti ini Dan kita komen Kalau sudah Kita kasih hashtag seperti ini Kalau mau ya tambah aja Play to earn Lalu play to airdrop Masukin aja gak apa-apa Stack dan lain-lain Ini cuma contoh ya Dulu nanti kalau bisa Lebih kreatif Jangan sampai sama Biar gak ada yang ngebot Kalau bisa sih Puja-puja gamenya aja Ya maksudnya Kayak kasih Pujian-pujian Politik-politik Oke Maturnur lor Gasker Bentar Kita replay ya Nah udah kayak gini Setelah itu kita tinggal tunggu pemenangnya Dan gamenya nanti Tepuk Bye Nah 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 Ya Nah 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 Nah